1999. Dan pada tahun 2002 Agus dipercaya sebagai dangkolat armatim hingga asisten pangarmatim bidang operasi. Ia menjabat sebagai komandan gugus tempur laut. Laksamana Agus Soehartono diajukan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon tunggal Panglima TNI. Dan pada tanggal 27 September tahun 2010, ia berhasil lolos uji kelayakan oleh DPR dan diangkat menjadi Panglima TNI. Suami dari Teti Sugiarti ini menyelesaikan sekolah militernya di Akademi Angkatan Laut, AL, pada tahun 1978. Serta ia tamat sekolah staf komando TNI AL pada tahun 1994, lalu Sesko TNI pada tahun 1999, dan pada Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 2003. Dan sebelum diangkat menjadi Panglima Komando Armada Rikawasan Barat, Pangarmabar, Agus menjabat sebagai komandan komando pendidikan Angkatan Laut.